Intro Meskipun berhasil menguasai permainan ketika menjamu Libya dalam laga persahabatan, namun hasil pahit justru dialami pasukan Garuda. Setelah mereka harus menerima kenyataan, usia dikalahkan Libya dengan skor telak 0-4. Kekalahan melawan Libya sendiri menjadi perbincangan hangat para pecinta sepak bola di Asia dan juga Indonesia. Bagaimana tidak tim Nas yang akan segera bermain di Piala Asia 2023 masih belum serius dalam menemukan permainan terbaiknya. Sementara itu melihat hujatan demi hujatan dari para netizen yang cukup pedas, Sang pelatih Sinteyong akhirnya buka suara. Dan untuk itu inilah reaksi Sinteyong, usia melihat anak kasuhnya di bantai Libya. Kekalahan tim Nas Indonesia atas Libya masih menyisakan luka mendalam bagi pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak mereka yang selalu memberikan dukungan penuh kepada tim Nas, ingin selalu melihat negara kesayangan mereka meraih kemenangan di ajang internasional. Apalagi tim Nas Indonesia telah melakukan naturalisasi beberapa pemain kelas Eropa. Sebuah ekspektasi tinggi tentunya diharapkan oleh masyarakat Indonesia untuk melihat tim Nas selalu mampu bersaing di laga-laga internasional. Dan terbaru setelah satu minggu lebih melakukan TSI di Turki, tim Nas Indonesia akhirnya melakukan uji coba perdana melawan Libya. Dengan sejumlah pemain anyar, masyarakat Indonesia berharap tinggi untuk melihat tim Nas meraih kemenangan. Namun nyatanya pasukan Sinteyong kembali tampil meletri. Pusat dikalahkan Libya dengan skor 0-4 dan yang tak bisa diterima semua gol yang diciptakan Libya semua berawal dari kesalahan pemain kita sendiri. Yap, Libya yang dikenal sebagai salah satu tim yang memiliki permainan yang solid berhasil mengendalikan pertandingan sejak awal. Serangan cepat dan efektif dari pemain-pemain andalan Libya membuat pertahanan Indonesia kewalahan dan kurang mampu mempertahankan benteng mereka. Tim Nas Indonesia tampaknya kehilangan ritme dan kreativitas mereka dalam permainan, penyerangan yang terlalu terburu-buru, dan kesalahan-kesalahan dalam mengolah bola menjadi sebuah kesempatan bagi Libya untuk mencetak gol ke gawang Indonesia. Meskipun beberapa kali ada kesempatan untuk mencetak gol, para pemain Indonesia gagal memanfaatkannya secara efektif. Sementara itu, kekalahan 4-0 ini memicu kekecewaan yang mendalam bagi para penggemar Tim Nas Indonesia. Mereka menaruh harapan besar pada tim yang dianggap sebagai representasi bangsa ini untuk dapat memberikan permainan yang membanggakan. Tentu saja kekalahan ini juga mengundang banyak kritik dari publik, banyak yang menyayangkan kurangnya persiapan dan strategi yang matang dari pihak pelatih Tim Nas Indonesia. Selain itu, kurangnya sinergi antar pemain dan kekurangan dalam sektor pertahanan dan penyerangan juga menjadi sorotan dalam analisis setelah pertandingan. Sementara itu, setelah mendapatkan banyak kritikan pedas dari para netizen, sang pelatih Sinteyong akhirnya buka suara, di mana Sinteyong menjelaskan, pemain yang hadir di pemusatan latihan atau TC Squad Garuda tidak bersamaan. Bahkan, Justin Hapner jadi nama terakhir yang merapat jelang pertandingan. Mereka juga lebih fokus latihan fisik sebelum pertandingan melawan Libya. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa dia tidak selalu memikirkan tentang hasil laga perdana melawan Libya. Meskipun hasilnya mengecewakan, laga tersebut hanya bertujuan untuk melihat perkembangan kondisi pemain sebelum Piala Asia 2023. Dia juga meminta fans Squad Garuda tidak khawatir terkait hasil pertandingan. Jadi memang tidak berikan arti apa-apa pertandingan kemarin. Hanya mau mengecek saja kondisi para pemain seperti apa tanpa melihat skor pertandingan kemarin. Memang para fans sepak bola kecewa karena kita kalah dengan Libya dengan skor 4-0. Ungkap Sinteyong dikutip dari laman PSSI. Lebih lanjut, Squad Garuda akan kembali fokus mempersiapkan tim untuk bertarung ke Piala Asia nanti. Pada laga kedua melawan Libya yang digelar pada 5 Januari nanti, Sinteyong akan menurunkan tim terbaiknya. Mulai saat itu, mereka akan fokus aspek taktikal untuk tampil di turnamen bergensi di kancah Asia tersebut. Mulai dari hari ini, kita akan fokus pertandingan di tanggal 5 dan 9. Segala sesuatunya, karena kita fokus ke pertandingan Piala Asia tanggal 15. Jadi para fans tidak perlu khawatir kekalahan kemarin. Tutup Sinteyong Penting bagi para pemain dan pelatih Timnas Indonesia untuk mempertahankan semangat dan motivasi yang tinggi. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, tetapi momen untuk bangkit dan menunjukkan kemampuan sejati Timnas Indonesia. Perjalanan Timnas Indonesia masih panjang, dan kekalahan ini bukan berarti akhir dari segalanya. Mereka harus tetap berjuang, belajar dari kekalahan, dan terus meningkatkan kualitas permainan mereka. Dukungan dari para penggemar dan rakyat Indonesia akan sangat penting dalam membangkitkan semangat tim dan menjadikan Timnas Indonesia kembali sebagai kebanggaan negara. Kekalahan dari Libya menjadi cambuk yang harus dijadikan sebagai motivasi untuk terus maju dan memperbaiki diri. Dengan tekad dan semangat juang yang tinggi, Timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong dapat meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi yang membanggakan. Jadi itulah komentar Sinteyong usah melihat anak kasusnya di bantai Libya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!